Intro Hai guys selamat datang di channel Bang Acing Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini Nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua Bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi peduli rindungi Aplikasi yang memang dibuat oleh pemerintah Untuk meredam penyebaran virus covid-19 Nah jadi bagi teman-teman semua yang juga tergerak untuk membantu Melindungi penyebaran virus corona ini Silahkan teman-teman simak video ini Dan juga silahkan teman-teman install aplikasi yang bakalan saya review ini Agar teman-teman semua bisa terhindar dan juga tidak ada lagi Orang-orang yang terserang oleh penyakit covid-19 ini Nah yang pertama silahkan teman-teman buka ke google playstore Disini ketikan saja atau masuk ke menu pencarian Disini teman-teman ketikan Kata kuncinya itu peduli rindungi Akan muncul tampilan untuk aplikasinya seperti ini Aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Bekerjasama dengan berbagai lembaga Dan juga perusahaan dari BUMN Silahkan teman-teman install aplikasinya dulu Aplikasi peduli rindungi Nah untuk aplikasi ini sendiri Aplikasi yang baru pertama kali diluncurkan itu pada tanggal 27 Maret Dan disini teman-teman bisa langsung lihat dan baca dulu di menu tentang aplikasinya Nah aplikasi ini aplikasi yang berfungsi untuk menghentikan penularan virus corona atau covid-19 Yang dimana disini itu mengandalkan partisipasi dari masyarakat Dan disini itu untuk aplikasinya Sebagai gambar sedikit menggunakan sistem dari pelacakan via bluetooth Nanti jika misalkan ada yang terkena virus corona Dan juga akan dimudahkan dalam proses pelacakan Rewayat kontak siapa-siapa saja yang pernah berinteraksi Dengan pengidap penyakit positif covid-19 ini Aplikasi ini didukung oleh beberapa gemetrian dan juga berbagai lembaga Seperti ini Nah silahkan teman-teman untuk cara membuka aplikasinya Salahkan teman-teman buka saja untuk menggunakan aplikasinya Nah disini berikutnya silahkan teman-teman ikuti di dalam aplikasinya Dan silahkan teman-teman klik jadi partisipan Akan berpartisipasi menjadi orang yang bisa memutus penyebaran virus covid ini Nah silahkan teman-teman disini masukkan nama lengkap kalian Dan juga masukkan nomor dan phone kalian Lalu mengklik menu kirim otp Dan jika telah berhasil terkirim untuk kodenya silahkan mengklik menu verifikasi Nah berikutnya tinggal mengklik saya setuju Lalu mengklik kembali disini lanjutkan pengaturan Nah disini silahkan teman-teman aktifkan dulu menu bluetooth kalian Seperti ini Silahkan mengklik lanjutkan pengaturan Lalu mengklik menu yang ini allow Menuju beranda Nah ini merupakan tampilan di dalam aplikasinya Nah ini merupakan tampilan di dalam aplikasinya Sangat sederhana dan simpel sekali Nah disini teman-teman bisa aktifkan dulu menu mode power saving Agar baterai teman-teman semua tidak cepat untuk habis atau load Nah disini masuk ke menu baterai seperti ini Lalu aktifkan mode hemat Nah jadi bagaimana sih cara untuk kerja dari aplikasi ini Caranya sangat mudah sekali Nah dimana jika teman-teman semua telah berhasil terdeteksi Sebagai pasien dari positif virus corona Maka pemerintah akan cepat untuk melacak Siapa-siapa saja yang pernah berkontak langsung dengan teman-teman semua itu lewat aplikasi ini Nah caranya lewat mode bluetooth yang teman-teman semua telah aktifkan Nah disini misalkan teman-teman semua itu pernah berkontak langsung dengan orang yang tidak positif corona Maka akan bisa terdeteksi dengan mode bluetooth ini Nah disini untuk cara kerja aplikasi ini itu menggunakan bluetooth yang teman-teman semua telah aktifkan Nah misalkan jika ada setorang yang telah teridentifikasi itu positif virus corona Maka dia akan mudah dilacak dengan menggunakan pelacakan via bluetooth yang ada pada smartphone kalian Artinya melacak dengan siapa-siapa saja yang pernah berdekatan langsung Dengan orang yang positif terkena virus corona ini Nah disini silahkan teman-teman itu masuk ke menu ajak teman Nah silahkan teman-teman semua undang keluarga kalian untuk berpartisipasi Untuk memutus rantai dari penyebaran virus covid-19 ini Nah disini untuk teman-teman yang masih bingung silahkan memilih menu pelajari lebih lanjut mengenai aplikasi peduli rinduin Nah disini ada 5 item pertanyaan umum yang teman-teman bisa langsung baca sendiri Dan disini silahkan teman-teman semua baca untuk cara kerja aplikasi ini Jadi untuk aplikasi ini kesimpulannya akan sangat membantu pelacakan Dan orang-orang yang pernah berkontak langsung dengan pengindep positif virus coronanya Disini juga silahkan teman-teman itu baca untuk pertanyaan umum yang ada pada aplikasi ini Oke itu saja mungkin untuk tutorial mengenai aplikasi ini Semoga bisa bermanfaat untuk informasinya Sebarkan video ini dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semua Agar juga kita bisa sama-sama membantu pemerintah untuk memutus rantai dari penyebaran covid-19 atau virus corona ini Terima kasih Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga berikan link pada video ini Serta bagikan kepada teman-teman kalian semua Agar juga mereka bisa sama-sama untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus covid-19 ini